Intro Pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky kini tengah bahagia dengan peran baru mereka sebagai ayah dan ibu bagi buah cinta mereka Natusha Olivia Alinsky Dan kemarin merupakan hari pertama bagi Chelsea keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan ke pusat perbelanjaan Pasca melahirkan Natusha Tapi baru sebentar berada di luar rumah Chelsea mengaku sudah merasa rindu dengan Natusha Kemal itu ini hari pertama aku karena memang kemarin kan 30 hari memang aku juga percaya dengan adanya ya gak boleh kemana-mana Karena memang badan juga masih belum pulih benar terus virus di luar kan juga lagi banyak banget gitu Sementara juga aku ada baby yang gak bisa ditinggalin dan juga gak mau kemana-mana juga sih mbak sebenarnya Pas begitu udah ada Natusha benar-benar kayak sekarang aja kayak pergi aja udah dikit-dikit lihat jam Karena ya gak tenang aja dan kangen juga sebenarnya Dalam mengasuh Natusha Chelsea memang tidak bergerak sendirian Ia merasa beruntung karena Glenn suaminya sangat cekatan dalam mengurus putri mereka Natusha Bahkan Chelsea menyebut Glenn tak ragu untuk turun tangan langsung Menggendong, mengganti popok, bahkan bersedia bangun tengah malam saat Natusha rewel Sikap Glenn membuat Chelsea merasa sebagai istri yang beruntung Glenn semuanya bisa gitu dan untungnya aku bersyukur banget aku adalah salah satu perempuan yang beruntung Punya suami yang benar-benar tidak mengkotak-katakan Kamu kan istrinya, kamu kan ibunya harusnya kamu udah ngelakuin Glenn enggak gitu jadi dia mau gendongin Mau kayak misalnya kalau aku udah kecapean banget Dia yang take carenya si Natusha Terus kayak misalnya aku udah ngantuk banget aku nyusuin Dia yang nemenin supaya Natusha gak ketutupan gitu-gitulah Pokoknya sebenarnya apa ya perlakuan-perlakuan kecilnya Glenn itu membuat aku jadi lebih nyaman sih sebenarnya Ditanya soal kabar Natusha putrinya Chelsea tampak antusias dan lebih berapi-api lagi bercerita Ia tampak gembira ketika bercerita soal perkembangan Natusha yang menurut dokter lebih cepat dari bayi kebanyakan Sebab belum berusia sebulan Natusha sudah bisa mengangkat lehernya Natusha baik, Natusha lucu Dia sekarang udah semakin cabi lagi pipinya Terus apa ya perkembangan ini ya dia lucu sih gitu Karena kayak misalnya dia perkembangannya katanya cepat banget Kata dokter cepat banget Contohnya adalah sebelum sebulan dia udah bisa ngangkat leher Chelsea juga mengakui bahwa perasaannya sebagai ibu kini lebih sensitif Apalagi urusan yang berkaitan dengan Natusha, Chelsea sangat peka Chelsea akan cepat terjaga ketika Natusha merengek sekali saja Pola tidurnya jadi berubah dan tidak stabil lagi Tapi ada efek positif dari hal tersebut ditambah komitmennya memberi ASI eksklusif kepada Natusha Berat badan Chelsea yang saat hamil naik 30 kg kini sudah turun drastis 18 kg Iya ya lebih sensitif mungkin Jadi kayak misalkan lebih perasaannya ya ke anak tuh lebih sensitif Terus kayak misalnya aku lagi udah tidur udah capek secapek-capeknya dia cuman ngek gitu doang Itu bakalan langsung otomatis langsung bangun Sementara sebelumnya aku tuh paling doyan tidur Kayak mau dibangunin kayak apapun Mau ada petasan di luar rumah pun itu gak bakalan bangun Tapi sekarang ketika udah punya anak Anak baru kayak sedikit aja tuh udah langsung bangun Mungkin feeling ibu kali ya Untuk kenaikan berat badan sendiri memang Waktu hamil aku naiknya 30 kg Dan sekarang puji Tuhannya udah turun 18 kg gitu Jadi kalau untuk olahraga belum berani olahraga Karena memang dokter juga belum boleh Karena aku kan juga lahirannya operasi cesar ya gitu Jadinya memang belum boleh dulu sampai nanti pas 2 bulan Di segmen hotshot selanjutnya Aldi Tahir menderita sakit kanker kelenjar getah bening Bobby Maulana sedih karena belum juga sempat mencenguk Sementara itu mantan suami Dea Mirella E.L. Ritonga Mengaku di pras 5 miliar rupiah Ada apa gerangan? Sub indo by broth3rmax